Halo semuanya, jumpa lagi di Anson Prima Channel. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, perlu saya informakan bahwa channel ini adalah channel yang berisi info-info produk dari PT. Anson Prima Kemika dengan merek Biacem. Saya akan membahas atau menjelaskan salah satu produknya, yaitu Jeng Pospat. Jeng Pospat ini adalah merupakan salah satu jenis metal pretreatment yang digunakan dalam industri otomotif, baik itu mobil atau motor, kemudian juga ala-ala elektronik maupun elektrikal seperti pembuatan panel, manufaktur rak yang digunakan pada supermarket atau minimarket. Sehingga di antara ketiga jenis metal pretreatment yaitu iron postpeting, jeng postpeting, dan manas postpeting, yang paling banyak digunakan sebagai dasar pengecatan adalah jeng postpeting ini. Oke, mungkin banyak di antara teman-teman masih awam terhadap satu jenis kimia ini, yaitu jeng postpeting. jeng postpeting ini adalah salah satu jenis metal pretreatment yang hasil prosesnya itu membentuk lapisan jeng postpet komplek yang bersifat alkali resistant atau tahan terhadap alkali, dan ini sangat bagus, sangat baik bila digunakan sebagai primer atau dasaran dari painting. Jenis painting apa saja yang menggunakan proses pretreatment ini? Kalau boleh saya katakan hampir semua jenis pengecatan memakai dasaran jeng postpeting ini. dari cat basah atau wet paint, kemudian EDP atau electro dipping paint, atau ED saja, atau ada juga cat yang dipping saja, nggak pakai listrik, juga pakai. Kemudian juga powder coating. Banyak dipakai jeng postpeting ini sebagai dasaran atau primer sebelum dilakukan powder coating. Terus, apa sih fungsi daripada jeng postpeting ini sebelum di cat, gitu? Fungsinya yang pertama adalah membentuk pori-pori halus di permukaan besi, yang mana biasanya itu besi itu bersifat solid, gitu ya. Seperti kalau kita bayangkan seperti keramik atau kaca, gitu, dihalus permukaannya. Mungkin tidak saya halus kaca ya, tapi dihalus permukaannya. Nah, bila logam tersebut kita nggak treatment dengan jeng postpeting ini, maka yang terjadi adalah cat itu nggak akan menempel kuat di permukaan besi tadi. Nah, disinilah fungsi daripada jeng postpeting ini, yang setelah hasil prosesnya itu membentuk pori-pori halus, yang sangat halus tentunya ya. Kalau kita rabah itu seperti nggak ada pori, tapi sebenarnya itu berpori. Di mana cat itu akan bisa melekat kuat di sana, seperti menggigit gitu, apalagi setelah kita open, itu akan meleleh dan masuk ke dalam pori-pori jeng postpeting ini. Sehingga catnya menjadi sangat kuat. Selain digunakan di industri pengecetan, jeng postpeting ini juga banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rubber. Jadi, sebelum dia melakukan hot press rubber, logamnya itu akan diproses jeng postpeting dulu, supaya ada tadi itu pori-pori di permukaan bendanya, sehingga karet itu akan meresap ke dalam pori-pori postpeting, sehingga menjadi ikatannya sangat kuat. Proses jeng postpeting ini terdiri dari tujuh step yang biasa dilakukan, tapi kadang-kadang juga menjadi lapan step. Yang pertama, degraising. Nah, di sini saya enggak pakai degraising-nya supaya cepat saja videonya. Kemudian bilas air, kemudian tiga deraster, kemudian keempat bilas air, nah ini kita udah deraster, ini kita deraster, sudah dibilas air ini. Kemudian setelah bilasan air deraster, masuk ke surface conditioning yang berfungsi untuk mempersiapkan benda tersebut supaya siap untuk dipostpeting, sehingga menghasilkan produk yang rata ketebalan postpeting-nya. Kemudian berikutnya adalah gingphosphat itu sendiri, yang mana dalam bak gingphosphat ini terdiri dari tiga kimia yang harus kita campur di sini, di lokasi gitu, enggak bisa dari konstat kita campur, enggak bisa. Tapi kita campurkan pada saat kita akan menggunakan. Terdiri dari yang pertama, gingphosphating, ini gingphosphating, ini warnanya hijau, ini gingphosphating, ini sebagai lorotan utamanya. Kemudian yang kedua, akselerator, ini akselerator, yang berfungsi untuk membantu mempercepat proses pada suhu ruang. Kemudian yang ketiga, ini saya sudah timbang, ini neutralizer, yang berfungsi untuk menurunkan nilai free acid atau asam bebas. Karena pada saat pertama kali kita membuat larutan gingphosphating ini, nilai FA-nya pasti di atas dari 2, mungkin 3,5 atau sekitar 3,8, dan itu perlu kita turunkan menggunakan neutralizer ini. Berikutnya adalah bilas air. Nah, berikutnya di bak ke-8 ini, ini adalah passivator, ini barangnya passivator, ini passivator, itu sebenarnya opsional ya, tidak semua customer itu atau manufaktur menggunakan. Apabila dia airnya bagus dan barang-barangnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak pocket water atau kantong-kantong air, misalnya spot welding yang seperti ini, spot welding, dua metal yang bertumpuk begini, tapi di spot welding. Nah, itu kemungkinan besar akan terjadi karat apabila setelah dirinsing di sini, kemudian ditangkat, dikeringkan akan timbul arat di sela-selanya. Nah, masalah seperti itu bisa diatasi dengan menggunakan passivator ini sebagai anti-karat sementara atau bilang silen, untuk menghentipasi air wilasan yang kurang bagus atau proses penguapan waktu pengeringan yang kurang cepat. Misalnya, ini di musim hujan, dia tidak cepat menguap, akan bisa timbul karat. Nah, ini fungsinya di sini. Atau misalnya, proses waktu malam, hari, tentu akan beda dengan siang hari. Kalau siang hari, cepat dia menguap, tidak ada masalah, tapi begitu malam, tidak cepat menguap, dan biasanya akan timbul karat. Inilah fungsinya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Oke, kita lanjutkan dengan prosesnya ya. Yang pertama, kita persiapkan dulu, di sini kita mulai dari surface, yang degreasing sama deraser, saya tidak videokan karena butuh waktu, supaya ini videonya cepat saja ya. kita awali dengan surface, kita menggunakan 0,2% atau 2 gram per liter, ini sudah saya timbang. Kita masukkan. Kemudian berikutnya, jengphosphating itu sendiri. Yang pertama, kita masukkan jengphosphatnya sebanyak 55 gram per liter. Kita bikin larutan sini 1 liter ya. 55 gram jengphosphatingnya airnya 945 gram atau 945 mili. Kita masukkan. Kemudian berikutnya, akselerator sebanyak 5 gram per liter. ini berfungsi untuk mempercepat proses di suhu ruang. Kemudian yang ketiga, neutralizer. Ini, neutralizer. Yang berfungsi untuk menurunkan nilai free acid. Yang mana pada waktu pertama kali membuat larutan atau make up awal, pasti nilainya tidak masuk spek. yang mana speknya itu adalah 0,5 sampai 2. Maksudnya 2 poin ya. Waktu pertama kali membuat pasti tidak ketemu. Makanya kita butuhkan neutralizer ini untuk menurunkan nilai FA-nya. Kita masukkan ini dosa timbang sebanyak 5 gram. Nanti untuk mencapai nilai free acid sekitar 1,8. Di video ini saya tidak cek poinnya ya. Jadi poinnya itu terdiri dari 3 poin kontrol sebenarnya di post-pitting ini. Yang pertama total acid atau TA. Yang kedua free acid atau FA. Terus yang ketiga acelerator atau AC. Saya tidak cek di sini supaya cepat saja videonya. Nanti saya bikin video tersendiri untuk pengecekan poin jeng-post-pitting supaya lebih jelas nanti ya. Aduk. Nah waktu memasukkan neutralizer itu pelan-pelan dimasukkannya jangan langsung banyak karena bisa mengumpal nanti. Lalu kemudian masukkan ini pasifator. Pasifator dipakai itu 0,5% atau 5 gram per liter. Dan lanjut kita ambil sampelnya ini yang sudah kita bersihkan dari minyak dan karat masukkan ke dalam surface conditioning selama 1 sampai 2 menit. Kalau sudah di sini 1-2 menit kira-kira 1 menitan ini. Kita lanjutkan ke proses post-pating ini jeng-post-pating. di proses post-pating ini waktunya sekitar 10-20 menit tergantung jumlahnya barang yang kita rendam kemudian jenis barangnya yang kita rendam. Semakin lunak barangnya akan semakin cepat waktu dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian setelah tadi prosesnya 15 menit kita angkat sampelnya ini kelihatan larutannya sudah menjadi keruh karena proses tadi dan hasilnya sudah berwarna abu-abu ya. Inilah merupakan hasil dari coating jeng-post-patingnya. Ini sudah membentuk pori-pori halus yang siap untuk dicat. kita bilas air nah seperti tadi saya sudah informasikan apabila airnya air bilasannya bagus dan barangnya tidak banyak tekuan atau spot welding pasif pasifator ini tidak perlu tapi seperti jelasan di awal apabila ada spot welding banyak airnya kurang bagus kita perlu masukkan pasifator saya akan coba lanjut saja ke pasifator di sini sekitar satu menit ini karena barang sedikit tidak apa-apa kita angkat nah ini hasil daripada proses post-pating tadi yang awalnya mengkilat itu logamnya sekarang menjadi abu-abu drop ya abu-abu gelap ini menandakan sudah terjadi lapisan post-pating di benda ini dan dikeringkan setelah itu siap untuk di painting atau di jet oke itu saja video kali ini yang menjelaskan tentang proses jengpo post-pating semoga bermanfaat semoga menambah hawasan dan semoga menambah pengetahuan untuk teman-teman semua dan bila video ini dirasa bermanfaat silahkan klik tombol subscribe dan tunjukkan loncengnya supaya mendapat notifikasi pertama kali apabila ada video yang baru diakuin ke channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati